Shalom Gakasih Tuhan Hari ini kita sedang berada di penghujung tahun 2016 Ada berbagai macam peristiwa Baik suka-duka, yang enak tidak enak Maupun berbagai peristiwa yang lain Yang kita alami di tahun 2016 ini Kalau kita melihat ke belakang Kita mungkin tidak akan bisa maju ke depan lagi Tetapi hari ini, jangan sesali apa yang sudah terjadi Tapi jadikan hal itu sebagai pembelajaran Supaya kita di tahun depan tidak melakukan hal-hal yang buruk lagi Atau kita tidak menangisi meratapi Peristiwa-peristiwa buruk yang terjadi dalam kehidupan kita Oleh sebab itu, mari kita belajar melupakan Apa yang terjadi di masa lalu Tetapi kita berlari kepada tujuan-tujuan Yang Tuhan sudah sediakan buat kita Tujuan-tujuan yang Tuhan tetapkan buat kita Karena Tuhan mau kita bertanggung jawab Dengan tugas dan panggilan kita Oleh sebab itu, lakukan segala sesuatu Yang Tuhan sudah percayakan kepada kita Maksimalkan itu semuanya Baik karunia, talenta, kesempatan, kapasitas Kekuatan, kepandaian Dan segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan kepada kita Maksimalkan buat kita Maksimalkan buat kemuliaan Tuhan Dan saya percaya Jangan melihat kelebihan-kelebihan orang lain Lalu kita iri hati Tetapi kita mulai melihat kelebihan-kelebihan orang lain Dan lihat proses bagaimana mereka melakukan hal itu Ada hal-hal yang kita bisa lihat dari kehidupan orang lain Lalu kita bisa membelajari proses-proses kehidupannya Jangan pernah iri dengan kehidupan orang lain Tapi belajar untuk mengucap syukur dengan apa yang menjadi kelebihan-kelebihan orang lain Sebab kita semua memiliki kelebihan-kelebihan sendiri Dan Tuhan mau kita memaksimalkan semuanya itu Tahun 2017 Menjadi tahun pencapaian kepada hal-hal yang Tuhan rencanakan dan kendaki dalam kehidupan kita Di tahun 2017 menjadi tahun terobosan Di mana Tuhan menerobos buat kita Dengan hikmat Tuhan, dengan kekuatan Tuhan Dengan segala karunia dan talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita Termasuk kapasitas, kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita Maksimalkan itu Saya percaya dalam pribadi Anda Ada sesuatu yang luar biasa Dan sesuatu itu yang berasal dari Tuhan Temukan jati diri Anda Temukan tujuan hidup Anda Temukan rencana-rencana Tuhan dalam hidup Anda di tahun 2017 Dan percayalah bersama dengan Tuhan Kita lakukan perkara-perkara yang dasyat Tuhan Yesus memberkati Dan selamat tahun baru 2017 Terima kasih Terima kasih